Hai dalam tutorial kali ini kita bakal buat JJ quote Twitter untuk bahannya sendiri di sini aku ada bahannya di sini ypker terus ini ada Lut terus ini ada musik bentuknya udah m4a lalu yang disini ada quote aku screenshot dari Twitternya verza pada tiga tweet ya di sini lalu yang terakhir ada no media ini untuk bahan ini nanti aku taruh di deskripsi kecuali yang ini yang tiga ini yang ini teman-teman bisa screenshot Twitter teman-teman sendiri lalu backgroundnya jadi hitam ini ini sebenarnya di sini ada yang sinyal yang baterai itu aku tutupin ya aku jadiin hitam bawahnya juga Oke langsung aja kita ke tutorialnya di sini aku import aku select semuanya kedalam spark air setelah udah masuk kedalam yang min-min ini yang 0-3 aku select sama kalau rootnya juga aku select di kompresinya di non-can seperti ini low ininya juga samplingnya juga aku non-can ini fungsinya supaya enggak ke kompresi gitu apalagi kalau rootnya kalau di kompres nanti jadinya pecah-pecah jadinya aku hilangkan kompresnya di sini aku tambahin rectangle file width dan file height tambahin material material ini kita klik shader tab judin flat advent render option kita uncheck seperti ini Oke yang pertama ini rectangle nya aku klik dua kali aku ini menjadi kem materialnya juga aku rename jadi kem selalu aku duplicate si kem nya disini aku jadiin black aku namain black soalnya kita bakal buat warnanya jadi hitam di materialnya ini aku copy duplicate aku duplicate aku rename juga jadi black oke yang di black ini aku klik yang color lalu aku jadiin hitam opacity nya aku kecilin jadi 20 disini lalu sekarang kita ke kamera kita klik yang tekstur extraction yang muncul di sini lalu kita ke kem di material kem ini kita klik yang tekstur oke sekarang kita klik tanda panah yang dibawah sini search air library terus ketik fast enter ntar bakal muncul patch nah ini dia patch nya fast color load ya nama patch nya kita import klik 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 kl Kita lihat perbedaannya dulu, yang ini black, aku nambahin agak hitam, lalu yang ini cam, kalau aku invisible ini yang tadi nih, belum ada load, ini yang udah ada load. Untuk perbedaannya gitu dia, oke sekarang kita bakal pause dulu, kita tambahin speaker, speakernya aku seret ke bawah, lalu sekarang aku tulis microphone, disable mic kita centang. Oke ini speaker, lalu kita klik ini tanda plus yang di bawah sini, lalu ke playback controller, audio playback controller di klik. Ini dia audio playback controllernya, audionya kita pilih yang ini, yang M4A ya. Lalu kita klik yang play, kayak gini, kita ke speaker, di audio ini kan masih non, kita pilih, kita klik yang audio playback controller. Di sini aku tambahin screen tab, lalu aku sambungin. Aku mau ngecek lagunya udah jalan apa belum. Press start. Oke di sini lagunya udah ke deteksi dan bisa bunyi. Kita bakal buat freeze. Untuk buat freeze, di sini kita butuh namanya mix. Dari mix ini kita ke tarik panahnya, shader, render pass, ini dia. Lalu kita tarik lagi ini, kita lepas langsung enter bisa. Ntar bakal keluar delay frame. Ini dia. Delay frame-nya kita klik kanan, mic receiver. Kita taruh di bawah sini. Lalu kameranya kita sambungin ke sini, kayak gini. Oh ini talinya aku putusin dulu. Kayak gini dia. Color load ini aku delete. Aku pilih aja dari sini. Loot, aku pilih yang color load. Nah kayak gini. Lalu ini aku seret. Ke bawah sini. Lalu aku sambungin. Kalau misalnya alpha-nya aku jadiin 1. Ntar dia nge-freeze. Sekarang kita udah dapet freeze. Kita bakal buat delay. Ini aku putusin dulu. Aku mau tambahin delay. Misalnya delay-nya 2 di sini ya. Terus aku sambungin ke sini. Kalau aku pencet. Klik. Oke. Di 2 detik dia nge-freeze. Kalau kita cek lagu. Ini lagunya ya. Aku udah ngecek. Drop beat-nya tuh yang pengen aku freeze tuh di detik ke-9. Nah, di detik ke-9 ini kan drop beat-nya nih. Di sini aku pengen nge-freeze. Jadinya disini aku jadiin 9. 9,5 deh. Nah. Kalau misalnya aku sambungin. Kayak gini. Lagunya juga. Dan aku tes. Dan aku tes. Dan selesai guys. Oke. Di sini udah muncul ya freeze-nya. Di detik ke-9,5. Oke selanjutnya. Di sini pengen aku tambah animasi sedikit. Di camp-nya ini. Kita tambahin scale. Terus rotation. Ada 2 ini yang aku tambahin. Lalu disini aku tambahin loop animation. Klik mirror. Durasi aku jadiin 0,5 lah ya. Terus dari loop animation kita tambahin transition. Untuk transition yang pertama ini. Oke. Aku geser dulu. Vector-nya aku jadiin vector 2. Soalnya ini kan ada x sama y. Ini x sama y. Jadinya vector 2 sama vector 2. Start-nya 1. End-nya aku jadiin 1,2 deh. Nah. Kayak gini. Selanjutnya aku tarik lagi. Transition. Aku klik transition. Lalu yang ini aku biarin. 3 kayak gini. X, Y, Z. Karena. Yang ini juga ada X, Y, Z. Kayak gitu. Kalau misalnya dari sini aku sambung ke sini. Dia gak bisa. Soalnya ini beda kan. Ini X, Y. Ini X, Y, Z. Kayak gitu. Jadinya harus sama. Kita sambungin ke sini. Kayak gini. X, Y, Z juga. Untuk rotasi. Kita bakal pakai yang Z ini. Aku dari 3 aja. Ke minus 3. Kayak gini. Sekarang aku mau ngecek. Rotasinya. Ininya aku putusin dulu. Oke. Untuk animasinya nanti kayak gini nih. Rotasinya. Ini aku jadiin 1,1 deh. Lalu ini aku copy paste. Ininya aku sambung ke sini. Yang ini di atas aku jadiin 1 durasinya. Kayak gini. Untuk curve-nya bisa kita ganti nih. Misalnya sinus in out. Yang ini aku jadiin sinus in out juga. Kalau yang ini linear. Oke. Kayak gini. Aku pengen animasi pas dia nge-freeze kayak gini ya. Jadinya aku sambungin. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Oke kita restart. Oke untuk restart. Ini aku jadiin 0 deh. Mode-nya aku jadiin 2 dimensi ya. Biar bisa lihat jelas. Kayak gini. Sekarang kita tambahin flash. Untuk nambahin flash. Di sini kita butuh ini lagi. Yang black. Kita duplicate. Aku nambahin flash. Lalu materialnya aku duplikate. Yang kedua ini aku namain flash. Colournya jadiin putih. Blend mode jadiin add. Opacity-nya mungkin 70-60 deh. 60 aja. Lalu. Texturnya kita klik. Di sini kita tambahin juga. Loop animation. Loop animation. Flashnya pengen aku buat 0,2. Lalu disini tambahin transition. Oke. Kalau yang ini. Kan kita mainnya mau flashnya warna nih. Ini kita ganti. Vector 3 kita klik jadiin color. Startnya warna putih. Lalu n-nya warna hitam. Kita sambungin deh ke sini. Sekarang. Flash ini. Visible-nya aku klik. Aku. Sambungin ke sini. Oke. Kita mau ngecek dulu. Kita play. Slash flash. Oke. Belum muncul flashnya. Kayaknya disini ini masalahnya. Kita klik flash. Nah di material ini kan masih nge-select black. Seharusnya kita nge-select flash. Kayak gini. Kalau kita play. Oke udah jadi ya. Untuk flashnya. Terus blacknya juga. Aku klik disini. Aku sambungin ke sini. Kayak gini. Eh blacknya gak usah ding. Delete delete. Biarin aja blacknya. Oke sekarang kita lanjut lagi nih. Kita tambahin UI picker. Aku ke atas aja. Disini aku tambahin picker. Ketik picker. Ada picker UI. Enter. Visible-nya kita klik. Centang. Tekstur 1 kita pilih 0. Tekstur 2. 1. 2. Dan 3. Kayak gini. Lalu kita tambahin equal exactly. Aku copy paste. Copy paste. Ini second number 0. Yang ini second number 1. Ini 2. Dan ini 3. Oke agak aku naikin ya. Kayak gini. Kita sambungin. Ini kita restart nih. Kita ada lihat ada ini, 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 dan ini. Kita bakal tambahin quote disini. Untuk quote-nya. Aku duplicate dari black ini. Kalau gak bisa duplicate ini. Kita klik dulu ke tempat lain. Terus langsung kita klik kanan. Terus bisa duplicate. Ini quote 1. Key 1 aja ya. Ini biar cepat. Lalu kita duplicate. Kalau kita duplicate langsung. Dia bakal muncul key 2. Duplicate. Nah kayak gini. Lalu di bagian flash ini. Aku duplicate. Aku rename. Jadi key 1. Oke ini flat. Ini add-nya aku jadiin screen. Aku jadiin screen. Lalu opacity aku naikin. Oke udah pas. Sekarang kita duplicate. Dan duplicate lagi. Di key 1. Kita pilih yang key 1. Untuk materialnya. Key 2 juga pilih yang key 2. Dan key 3. Pilih yang key 3. Kayak gini ya. Di key 1 ini. Aku choose. Aku pengen nambahin ini. Ini screenshot dari twitternya tadi. Key 2. Kita pilih yang ini. Dan key 3. Kita pilih yang ini. Oke. Sekarang. Dia udah muncul semua nih. Cuman. Masih berantakan. Jadinya key 1. Aku klik yang atas. Visible nya aku klik disini. Aku sambungin kesini. Key 2 juga. Aku sambungin kesini. Dan key 3. Aku sambungin. Kesini. Ya kayak gini. Ini kalau kita pencet yang ini ya. Gak ada nih. Kalau pencet 1. Ntar ada ini. Kedua ada ini. Dan ketiga ada ini. Ya kalau yang ini. Optional ya. Aku ngerasa kayak. Terlalu. Besar ini. Textnya. Aku pengen kecilin. Kita main di scale aja. Ini aku select. Key 1 sampai key 3. Aku jadiin 0,8. Nah jadinya dia lebih agak kecil gitu. Lalu aku search ke atas sedikit. Nah kayak gini. Nah kalau yang di atas ini kan biasanya ada. Profil ada nama kan disini. Jangan terlalu ke atas ini juga. Ntar ketutupan. Kita buat seginilah. Kita kasih space. Kita kasih jarak. Oke kayak gini aja. Sekarang kita udah bisa nambahin. Quotenya. Kita bakal. Tambahin partikel. Untuk nambahin partikel disini. Kita mainnya ini. Aku klik yang ini. Aku ketik partikel. Ini adalah namanya partikel system. Kita enter. Ntar dia muncul kayak gini nih. Partikel system. Aku taruh ke bawah sini deh. Untuk. Tipe aku jadiin range. Radius aku jadiin 0,3. Lalu scale. Aku jadiin 0,05. Lifespan aku jadiin 5. Kayak gini. Material aku klik. Create material. Aku rename ini jadi partikel. Ini juga aku rename jadi. Agak ngelag. Nah dia. Partikel. Kayaknya ya. Partikel ini. Shader tab jadiin flat. Lalu advance render option. Diancek. Kita balik lagi ke partikel yang atas. Di shape ini. Aku pilih yang spear. Biar dia bunder. Sekarang kita udah ada liat partikel disini. Kita pengen kecilin lagi deh. Ini kayaknya kegedean. 5 nya aku jadiin 1. Jadi 0,001. Oke. Dia ada tuh kecil-kecil nih. Restart. Oke. Udah. Udah gini aja nih. Udah oke kayaknya nih. Oh iya. Aku pengen partikelnya dari sini ya. Dari samping sini ke atas sini. Berarti ininya aku geser. Kayak gini. Lalu. Ini aku klik nih. Yang rotate. Biru-birunya bisa aku geser nih. Wih. Agak susah. Kita ke mode. Kita ke edit 3 dimensi object. Nah. Kalau yang ini. Kita bisa geser biru-birunya dengan mudah. Oke. Jadinya dia dari samping sini ke samping atas. Oke. Aku rasa udah cukup. Untuk partikelnya kita bisa ganti warna. Kalau teman-teman pengen ganti warna. Ini di aset ya. Ada partikel. Ada color. Kalau misalnya warna merah. Ntar partikelnya warna merah. Kalau kuning nih warna kuning. Oke. Kayaknya warna kuning oke juga. Aku pakai warna kuning ya. Untuk partikelnya. Oke. Kita lanjut. Partikelnya bakal muncul ketika dropbeatnya. Berarti ini. Aku klik partikel di sini. Visible ini aku klik. Lalu aku taruh di sini. Di delay. Sambungin. Ini aku mode-nya. Aku ubah ke 2 dimensi object lagi. Oke. Kayak gini. Ini kita pilih code-nya. Kita test play. Aku pencet ya. Partikelnya kayaknya warnanya. Warna putih aja lah. Ini sesuai selera. Oke. Partikelnya aku jadikan warna putih aja. Aku pengen lihat lagi. Partikel ini aku delete. Biar dia muncul. Nah ini dia partikelnya tadi. Aku pengen tambahin partikel yang besar. Ini kan kecil-kecil nih. Aku duplicate. Nah ini aku rename jadi partikel besar. Lalu di partikel ini di bawah ya. Aku duplicate. Aku rename jadi partikel besar. Partikel besar kita klik yang bagian atas. Kita set ke bawah. Kita pilih partikel besar. Nah kayak gini. Untuk ukuran partikel besar. Aku pengen jadiin 0,01 deh. Oke. Sebesar ini ya. Ternyata dia. Coba 0,5. Ya sebesar ini. Terus bitrate-nya aku jadiin 5. Biar gak terlalu banyak. Kita restart. Oke ada. Kayaknya 5 ini kegedean juga nih. Aku jadiin 3 deh. Jadinya 0,003. Aku restart. Oke. Ini untuk partikelnya. Bisa kita geser-geser juga. Partikelnya kayak gini. Sekarang kita klik partikel ini. Visible. Kita klik tanda panah. Kita sambungin disini. Lalu partikel besar ini. Kita klik juga disini. Terus kita sambungin. Oke. Ini kayaknya terlalu berdempetan. Ini aku geser dulu. Biar rapih. Sekarang kita tambahin add media. Untuk tambahin add media. Kita butuhkan itu. Klik yang ini ya. Plus ini. Terus tekstur. Kita pilih gallery tekstur. Nah ntar muncul kayak ginian. Sekarang. Kita klik yang ini. Holding tekstur. Terus. Tekstur ini kita pilih no media. Kayak gini. Disini. Di camp. Kita duplicate. Nah jadinya camp 0. Terus aku namain camp. Add media. Add media. Kayak gini. Lalu yang ini aku geser lagi. Ke bawah lagi ya mereka. Kita butuh space banyak. Nah kayak gini aja. Dari gallery tekstur. Kita seret ke dalam sini. Kita tambahin mix. Ininya aku sambungin. Dari mix kita seret. Kita ketik shader. Render pass. Lalu dari sini. Kita tarik. Langsung enter. Ada delay frame. Klik kanan. Make receiver. Taruh ke depan. Nah sambungin kayak gini. Lalu fast color root ini. Aku copy paste. Aku sambungin. Oh iya. Untuk gallery tekstur. Berarti kita butuh. Ini lagi. Material. Ini material ya. Aku duplicate. Dia ada di bawah. Nah ini dia. Aku klik dua kali. Aku rename jadi camp. Add media. Lalu aku klik tekstur. Aku sambungin. Kayak gini. Lalu. Ini aku sambungin ke sini. Nah disini. Oke. Ini aku geser. Nah kayak gini. Jadi. Ini untuk. Freeze yang. Kamera biasa. Terus ini yang freeze untuk. Add media. Kayak gitu. Add media. Oh iya. Ini dia. Camp add media. Di material ini. Kita pilih. Camp add media. Kayak gitu. Lalu camp add media ini. Oke. Udah ya. Udah alpha. Ininya juga udah. Di uncheck. Gallery texture. Kita cek. Gallery texture. Oke. Untuk gallery texture. Kita klik dulu disini. Klik yang holding texture. Lalu ini ada no media. Kita pilih no media. Oke. Kayak gini. Sekarang. Kita udah ada add media. Ini kita tes dulu nih. Yang awal. Misalnya. Ini gak pake quote. Lalu ini ada quote nya. Kita udah liat. Yang ini udah berhasil. Sekarang kita bakal coba yang add media. Ayo. Ya. Yang add media juga udah berhasil ya. Udah bisa. Kalau kita play. Oh iya. Yang add media nya belum ada animasinya. Sekarang kita bakal ke bawah. Kesini nih. Kita klik yang game add media. Kita klik yang scale. Lalu kita sambungin. Kesini. Lalu. Rotation kita klik. Kita sambungin kesini. Nah kalau gini dia bakal ada animasinya juga. Coba kita pilih yang ini. Ya udah berhasil. Kayaknya partikel besarnya ini. Aku bitrate nya aku jadiin 2. Biar gak terlalu rame. Kita tes lah. Ya udah berhasil ya ini. Kita udah tambahin add media. Lalu kalau teman-teman udah sampai di step ini. Kalau pengen upload. Kita. Ke device. Kita klik yang create. Ini producer page. Kita create. Lalu. Oh bukan. Bukan. Sorry. Bukan yang ini. Kita ke kamera. Kita create yang ini. Producer page. Lalu video recording kita sambungin. Nah kayak gini. Ini gak bisa di tap. Jalanin filternya harus di record dulu. Lalu di device kita pilih yang. Tap and hold. Nah yang ini. Muncul kayak ginian. Ini instruksi di awal nih. Supaya mereka. Tekan dan tahan record button. Tombol record. Untuk memulai kayak gitu.